Sosok Lesti Kejora kini selalu jadi perhatian karena akting opiknya sebagai Arshi di sinetron Amka. Diketahui jejak karir Lesti di panggung hiburan sudah berlangsung sejak Lesti berusia remaja. Dulunya pedangdu tersebut dikenal sebagai bocah tomboy yang kerap kali bermain dengan anak cowok san berusia mungil. Lantas, seperti apa perubahan Lesti Kejora dari bocah tomboy yang imut dan mengemaskan hingga menjalma menjadi wanita cantik dan seksi? Menjadi wanita cantik dan seksi serta mempunyai karir cemerlang kini sedang diraih Lesti saat ini. Tapi nampaknya perjalanan karir Lesti Kejora tak seiring dengan percintaannya tersebut. Jatuh bangun dalam perjalanan karirnya sudah biasa alami sejak dulu. Komentar miring dengan apa yang ia lakukan sudah terbiasa ia terima sejak panggung dari panggung ke panggung di kampung halaman. Benarkah perjalanan karir Arshi tak seindah perjalanan cintanya yang ia jalani? Beraih sukses berkat aktingnya di sinetron Amka, popularitas Lesti pun makin menjulang. Kini Lesti pun mulai melebarkan sayap ke dunia bisnis. Lantas, apa saja yang dilakukan Lesti untuk menambah pundi-pundi uangnya? Pemirsa, bersama intip investigasi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Meski dalam perjalanan asmaranya juga kerap kali diwarnai dengan tawa dan sedih serta diterpai sumiring, namun yakui perjalanan karirnya tak kalah rumit. Lesti Kejora adalah sosok selebriti cantik yang kini selalu jadi sorotan. Aktingnya yang mumpuni sebagai Arshi di sinetron Amka membuat Lesti pun kini jadi idola banyak kalangan. Lahir di tahun 1999, sebagai anak yang imut dan lucu, Lesti pun memulai debutnya sebagai bintang di usia 14 tahun saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP di Ciancur. Setelah melalui babak demi babak di panggung di akademi, akhirnya Lesti dinembatkan menjadi juara satu. Saat ia menjalani debutnya membintangi sinetron di RGTI, kemampuan aktingnya mulai terlihat memukau ketika dirinya berhasil membius para penggemarnya dan berbagai aktingnya yang ia lakoni dengan penuh totalitas. Berkilau sebagai pemain sinetron, tapi Lesti sesungguhnya adalah sosok yang dulunya tidak suka dandan hingga jarang melakukan perawatan. Seiring bertambahnya usia, Lesti mulai menyadari eksistensinya sebagai perempuan tulen. Penampilannya pun mulai diperhatikan dengan menjalani perawatan secara mandiri. Kini, ketika sudah dewasa, Lesti yang populer dikenal dengan nama Dede Lesti kini pun menjalma menjadi bidadari yang cantik yang makin feminim. Beberapa perawatan mahal pun dimulai dilakoninya untuk menjaga penampilannya akan tetap cantik dan semakin menarik. Perjalanan karir Lesti ke juara nampaknya memang tak seindah perjalanan asmaranya dengan abang Bilar. Di panggung akting yang begitu gemilang kini, ia melebarkan sayap ke ladang bisnis dan berbagai properti hingga menginvestasikan pundi-pundi rupiahnya. Seperti yang terlihat saat ini, keberhasilan dalam sinetron Amka saat ini, ia mulai melebarkan sayap karirnya diantaranya dengan menekuni dunia bisnis. Kecantikan bukan satu-satunya yang ditekuni Lesti ke juara. Ia juga mulai menginvestasikan uang hasil kerja kerasnya di bidang properti, berupa rumah apartemen dan ruko, serta tabungan semua itu pun didukung penuh oleh suami tercintanya dan orang tuanya.